Halo, selamat bertemu di kelas menggambar. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan menggambar objek yang sederhana terlebih dahulu. Silakan siapkan pensil. Ini pensil 2B. Kemudian penghapus. Di sini saya menggunakan penghapus mekanik. Penghapus mekanik itu bisa dimasukkan ke dalam atau bisa dikeluarkan. Kita tekan ininya. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada penghapus mekanik, bisa gunakan penghapus pensil biasa. Menggambar itu mudah sebenarnya. Kita akan berlatih membuat beberapa objek. Sekarang kita akan mencoba objek yang pertama. Kalian mungkin tahu, ada makanan yang disukai hampir oleh semua orang, yaitu telur ceplok. Oke, kita sekarang bikin telur ceplok ya. Kita coba dulu. Ya, kita sekarang buat dulu bentuk seperti ini. Nih, telur ceplok itu kan pinggirannya dia tidak merata. Nah, kita bikin bentuk yang bergelombang seperti ini. Oke, kemudian di bagian tengahnya, kita akan membuat bentuk oval ya. Bulat, tapi dia agak oval, agak lonjong. Kita bikin di sini. Oke, kemudian kita sambungkan ke sini. Nah, seperti itu. Ya, itu mudah ya. Kita hapus. Di sini kurang rapi, bisa dihapus. Kalau Cara menggambar di video ini, menurut kalian terlalu cepat. Kalian bisa pause ya. Jadi, videonya di pause dulu. Kemudian, kalian ikuti caranya. Atau kalau misalnya ingin mengulang, bisa digeser videonya diulang dari awal ya. Oke, ini bentuknya paling sederhana. Udah, gambarnya gini aja. Sekarang kita warnai. Warna yang akan kita pakai untuk lor coplok ini. Yang pertama, kita pakai coklat muda. Kemudian oranye. Kemudian kuning. Dan kita pakai warna abu-abu. Ya. Oke. Pastikan pensilnya cukup tajam. Kita bisa pakai penyerut ya. Ditajamkan dulu. Kalau pensil kalian masih belum tajam, boleh di-pause dulu videonya. Kemudian, ditajamkan dulu dengan penajam pensil. Atau penyerut pensil. Oke. Nah, kita sekarang akan belajar mewarnai. Kita akan belajar mewarnai. Kita mulai mewarnai bagian tengahnya dulu. Ini kuningnya ya. Jadi, kuning telurnya itu sebenarnya dia tidak persis kuning, tapi bercampur dengan sedikit oranye. Ya. Kita warnai dulu dengan warna kuning. Semuanya. Lihat di sini. Ketika kita mewarnai, kita bisa gunakan salah satu cara yaitu dengan gerakan melingkar. Tuh. Jadi, kecil-kecil kita warnai rapat biar warnanya rapat ya. Tuh. Jadi, kita pakai gerakan pensilnya melingkar kecil-kecil. Nih. menggambar itu butuh kesabaran. Tidak perlu harus buru-buru ya. Kita tenang aja. Kita warnai. dan ketika kalian menggambar, pastikan kalian tidak sedang terburu-buru. Jadi, mengerjakannya benar-benar tenang. Nih ya. mengerjaknya. Oke. Hampir selesai ya. Hampir selesai seluruh bagian kuning telurnya. kemudian kita akan memberikan tambahan warna oranye. Jadi, di beberapa bagian kalian boleh ikuti nanti perhatikan ya. Kita akan beri warna oranye di sekitar sini. Nih, saya mulai sini. gunakan tekanan pensilnya tekanan lemah. Nanti saya ajarkan bagaimana macam-macam tekanan pensil. Sekarang kita akan praktek dulu langsung supaya kalian bisa melihat bahwa menggambar itu mudah ya. Nah, kita pakai gerakan melingkar nih ya. kita pakai gerakan melingkar pelan-pelan. Jadi, lama-lama si warna oranye menyatu dengan warna kuning. Oke, ini sampai sini. Sekarang kita kasih warna oranye ada di sini ya. Nih. Itu tekanannya. Jadi, pensilnya jangan terlalu ditekan dan pegangan tangan kita jangan terlalu dekat ke sini ya ketika mewarnai. Jadi, naikin ke atas sedikit. Kalau kita terlalu dekat dengan ujung pensil biasanya jejak pensilnya menjadi terlalu kuat. Ya, dan tangan kita capek. Kita pinggirannya ya. Nih, pinggirannya. Kalau ini terlalu cepat, kalian ingin mengulang, seperti biasa, di di pause atau digeser lagi ke bagian yang sebelumnya. Oke, sekarang bagian sini ya. Nih, bagian sini saya kasih warna oranye lagi. Tuh. Ya. Bisa kita lihat. Oke. Bagian sini, bagian tengahnya, kita tidak akan tambah warna oranye. Jadi, yang kita orasi oranye hanya daerah pinggir. Nah, supaya warna oranye makin kelihatan lebih bagus, kita boleh nambah sekali lagi ya. Kita tambah sekali lagi. Nih, jadi tadi berapa kali itu? Tadi warna kuning satu kali, kemudian warna oranye, kemudian kita tambah satu kali lagi warna oranye ya, satu lapis lagi. pelan-pelan saja. Boleh dicampur cara mewarnai dengan menggunakan garis pendek-pendek. Terus, sekarang yang ini kita tambahin lagi. sedikit lagi, sebelah sini. nah, sudah, sudah, sudah mulai selesai. Kemudian, apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, supaya kuning oranye ini bercampur dengan baik, kita akan menggunakan bantuan, yaitu tisu. Ya, kita gunakan tisu. Tisu seperti ini, kita lipat. Ya, kita lipat. Sebentar, ini terlalu tebal. Jadi, satu lapis saja. Satu lapis tisu, kita lipat menjadi empat. Kemudian, kita buat menjadi segitiga. Nah, jadi ujungnya runcing, ya. Kayak gini. Sekarang, kita haluskan. Jadi, kita campur, ini warnanya. Tuh, kita letakkan di kertas. Kemudian, kita putar. Ini, putar. Kita putar tisunya. Bikin putaran kecil-kecil. Kayak gini. Sudah. Sekarang sudah menyatu. Oke. Berikutnya, kita akan mewarnai bagian pinggir. Ya, pinggiran-pinggiran dari telur coplok itu biasanya sedikit berwarna coklat. Ya kan? Jadi, kita akan gunakan warna coklat muda. Ya. Nah, ini, ini kan ada bekas pensilnya ya. Ini jejak pensilnya. Kita kurangi ya. Kita kurangi. Jadi, kita hapus. Hapusnya jangan terlalu kuat. Kita hanya akan mengurangi ini jejak si pensilnya. Karena kita akan menggantinya dengan warna coklat muda. Tuh, kita kurangi sedikit. biar warna pensilnya pudar. Ya, biar tidak terlalu kelihatan. Oke, kita sekarang ganti dengan warna coklat muda. Ya, kita langsung dulu seperti ini. pakai tekanan sedang. Nah, ini patah nih. Agak terlalu luncing. Oke, ini kita bikin, kita ganti garis di pinggirnya. boleh kita sedikit bikin dia bergelombang. Ya, sedikit bergelombang di bagian pinggirnya. Ya, kalian bisa perhatikan ketika kalian makan telur ceplok, ya, bagian pinggirnya itu dia tidak rata ya. Dia agak bergelombang. Malah, bentuknya bermacam-macam. Ada yang bagian putihnya itu lebar. Ada yang dia tidak terlalu lebar. Gantung cara menggorengnya ya. Nih, kita akan ganti pelan-pelan aja. Kalau kalian merasa terlalu cepat, kalian bisa pause dulu videonya ya. Oke, itu sudah sampai ke pinggir ya. terus apa lagi sekarang? Kita gunakan warna abu-abu dulu. Nah, ini warna abu-abu. Jadi, ketika kita melihat telur ceplok, ya, itu tuh sebenarnya warnanya tidak persis putih ya, bagian putihnya. Tapi, sebagian ada yang terlihat abu-abu. Nah, sekarang kita akan atur ya. Supaya dia terlihat telurnya benar-benar mirip gitu. Sini, kita arsir. Ini namanya mengarsir ya. Kita warnai ininya. Tuh. Kita warnai. jadi untuk membuat gambar yang mirip aslinya, bukan berarti kita harus mewarnai semua bagian dengan warna yang sama atau merata. Dan kadang warnanya itu berbeda-beda di setiap bagian. Anda ya, kalau misalnya kita melihatnya putih, sebenarnya dia sebagiannya akan terlihat abu-abu. Misalnya ya. Atau ini nih, kuning telur. ternyata dia tidak hanya kuning, tapi bercampur dengan warna oranye. Nih, kita kita bikin dulu ini. Kita warnain dulu dengan warna abu-abu. Ya. Lihat. Di bagian mana kita memberi warna abu-abu. Nah, sampai sini dulu ya. Terus, kita kasih lagi dia di di sini nih. kita kasih di sini. Ya, jadi bagian sininya belum kita kasih abu-abu, kita bagian sini aja. Ini pensilnya gunakan tekanan lemah. Di video sebelumnya dijelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan lemah, tekanan kuat. Ya, jadi neken pensil itu bisa dengan berbagai macam tekanan. Kalau kita tekan dengan kuat, jejak pensilnya menjadi lebih tebal. Ya, tapi kalau tekanannya lemah, jejak pensilnya terlihat tipis. Ini, narsirnya kasar dulu ya. Kita sambungin ke sini. Terus, yang mana lagi nih? Sekarang di sini ya. Nih, saya kasih lagi di sebelah sini. Nanti kita akan ratakan menggunakan tisu. jadi tidak di semua bagian kita kasih warna abu-abu, tapi hanya di beberapa bagian yang memang perlu diberi warna abu-abu. Oke, kalau sudah gini, sekarang kita kasih tisu. Jadi, si tisunya kita bikin lagi kayak gini. Ini, biar kuat. Sekarang, kita gosok. kita putar. Jadi, warna abu-abunya lebih merata. Tuh. Ya. Bagian sini juga. Kita boleh tekan agak kuat dengan gerakan memutar. Oke. Terus, sekarang kita akan tambahkan di bagian tepinya yang berbatasan dengan pinggiran yang coklat-coklat ini, kita tambahkan juga warna abu-abu. Pendek-pendek saja. Kita kasih pendek-pendek di sini. si telurnya akan kelihatan seperti timbul. Seperti bisa dipegang. Kalau cara kita mewarnai benar. Saya perbesar ya. Ini saya perbesar biar terlihat. kita boleh putar kertasnya. Jadi, kalau kita kesulitan, kita boleh putar kertasnya. jadi ini menyerong ya, menyerong tapi dia pendek-pendek saja. seperti ini. Jadi, di sekelilingnya. terus di sini juga kita putar kekecil lagi. Kemudian kita boleh tambah ya. Ini kan pinggirannya tipis ya. Yang coklatnya. Nah, kita kan bisa melihat pada gambar telur, pada objek telur, telur ceplok itu kadang-kadang beberapa bagian terlihat agak keringnya banyak gitu ya. Bagian keringnya. Kita tambahin di sini misalnya ya. Nih, kita tambahin agak lebar. Tuh, bagian sininya. Terus, misalnya di bagian sininya juga nih. Nah, ini yang bagian keringnya agak banyak ke sini nih. Ya. Tuh kan. Terus, di mana lagi di sini misalnya. Ya. satu lagi ya. Di mana ya. Di sini. Di sini. Lagi. Tuh. Ya kan. Nah, terus ada satu lagi. Kita boleh tambahkan juga warna coklat. Coklatnya kita ambil warna coklat tua ya. Kita cari warna coklat tua. sebentar saya serut dulu warna coklat tuanya. Ini warna coklat tuanya untuk menambah bagian yang ini. Ini kebetulan coklatnya ini bukan coklat yang tua banget ya. Ini agak merah. Kalian boleh gunakan coklat tua atau boleh juga gunakan warna hitam. Ini saya tambahkan. Kita tambahkan beberapa bagian. Ini kita campur ya. Nah, tadi kan warnanya coklat tua. Ini kita campur di atasnya. Kita timpa. Misalnya di sini. Ya. Di sini misalnya misalnya kemudian di sini juga kita akan tambah ya. Jadi warna warna itu tidak tidak mesti harus satu warna ya. Satu bagian satu warna. Kita boleh campur dengan warna-warna yang lain. tentu saja yang cocok ya. Warnanya cocok. Tuh. Ya. Ini bagian sini boleh. Misalnya kita ini terlalu muda nih coklatnya. Di beberapa bagian kita kasih. Ada yang agak tuanya. Yang sebagian ada yang kita biarkan dia warnanya coklat muda. sebagian kita tambah coklatnya agak tua ya. Sedikit lagi kita coba misalnya nih ada satu bagian yang agak agak gosong misalnya ya. Nah. Kita boleh tambah nih sedikit ya. Warna hitam. Kita boleh tambah sedikit dengan warna hitam. Nah. kita tajamkan dulu. Ini saya tajamkan dulu nih pensilnya. Ini kita tambah warna hitam misalnya di sedikit bagian misalnya di sini ya. Nah. Eh ini agak gosong nih ya. Ini kita kasih misalnya ini agak sedikit gosong apa ya. Keringnya agak kering banget gitu. Bisa ya. Nah. Di sini juga misalnya tidak usah di semua bagian. Di beberapa bagian saja. Oke. Tuh ya. Telur cepeloknya sekarang sudah jadi. Kalau kalian mau menambahkan lebih bagus lagi boleh di bagian sini kita tambahkan lagi warna abu-abu. Nih. Sedikit warna abu-abu di bagian sini. Ini adalah bayangan bayangan dari si kuning telur. Nah. Jadi di dekat ininya kita kasih warna abu-abu. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan bayangan. Ya. Sekarang saya hanya akan memberikan contoh dulu pada kalian bagaimana membuat gambar yang benar-benar mirip dengan aslinya. jadi mewarnai tidak cepat-cepat ya. Kita perlu sabar. Kita tambahin sini agak gelap. Sekali lagi kita tambah sedikit coklat di bagian pinggirnya. bagian batas pinggir dari si kuning telur kita tambahin sedikit coklat muda. Bagian sini juga. Oke, telur ceploknya sudah jadi. Ya, selamat mencoba. Kalau kalian merasa video ini terlalu cepat, kalian boleh ulang lagi. Di reply ulang videonya atau di pause ketika di tengah-tengah kalian merasa terlalu cepat, kalian boleh pause dulu. Oke, terima kasih. Ini objek yang pertama. Kita akan ketemu lagi pada video untuk objek yang lain. Sampai ketemu lagi.